Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik kembali lagi di channel Pak Rudy Nah pada video kali ini Pak Rudy akan mencoba menjelaskan Bagaimana cara mencari nilai akar kuadrat atau akar pangkat 2 Dari bilangan ratusan ribu Nah kita membahas satu soal saja adik-adik ya Nah ini ada soal akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 178.929 Nah tidak lupa Pak Rudy juga menyediakan perkalian 1x1 sampai 9x9 Nah untuk memudahkan pekerjaan kita ya Nah ini pun harusnya kita semua sudah hafal Nah kita langsung ke langkah pertama adik-adik Pisahkan 2 angka dari belakang 1, 2 Oke Nah terus pisahkan ke depan lagi 1, 2 Nah ini tinggal 2 angka ya Sudah ya Jadi kita dapatkan 17, 8, 9, dan 29 Nah kita ke 17 dulu adik-adik Nah adik-adik cari bilangan apa yang jika dikalikan bilangan itu sendiri Hasilnya 17 Atau kalau tidak ada itu mendekati 17 Oke tidak ada ya adik-adik Adanya yang mendekati yaitu 4x4 sama dengan 16 Oke 4x4 sama dengan 16 Kenapa tidak 5x5 sama dengan 25 Kalau 25 bukan mendekati lagi tapi sudah lebih dari 17 Berarti sini kita tulis 4 dikali 4 Berapa? 16 Oke selanjutnya kita kurangkan 17 kurang 16 berapa? 1 Nah 2 angka berikutnya turun 2 angka berikutnya saja ya Oke jadi 8, 9 nya turun Nah sebelum kita lanjutkan Karena kita tulis 4 di sini Maka di sini Nah tuliskan angka 4 nya Di hasilnya ya Nah selanjutnya 4 dan 4 ini dijumlahkan Oke Dijumlahkan 4 tambah 4 berapa? 8 Nah parudi buat seperti ini 8 sekian Oke Dikali sekian Nah sekian ini Bilangannya harus sama Itu hasilnya 189 Kalau tidak ada yang mendekati 189 Oke Bisa kita buat 82 Dikali 2 Misalnya Nah 82 Dikali 2 berapa? 164 Oke ini sudah mendekati ya Coba kita coba 83 x 3 3 x 3 9 8 x 3 24 Nah jadi kalau 3 x 3 Lebih ya 249 kan lebih besar dari 189 Berarti kita menggunakan 2 x 2 saja Nah berarti Berapa 2 x 2 82 x 2 164 Oke kita kurangkan Nah 9 kurang 4 berapa? 5 ya Oke 8 kurang 6 2 Nah ini 25 29 nya turun Oke Sudah sampai sini Ini kita hapus ya Nah dalam kotak ini kita isi angka 2 Maka tuliskan Angka selanjutnya disini adalah angka 2 Oke Nah selanjutnya 82 dan 2 ini dijumlakan Adik-adik Berapa? 84 Tulis disini Nah selanjutnya Buat seperti ini 840 sekian Nah tambah 1 angka di belakangnya ya Dikali sekian Nah hasilnya Harus 200 Nah hasilnya harus 2529 Nah karena ini angka terakhir ya Oke Nah ketika kita kurangkan nanti Habis 0 Oke karena ini udah didesain Tidak berkoma adik-adik ya Nah jadi Berapakah Angka yang di dalam kotak ini Harus sama ya Nah adik-adik lihat nih Angka 9 ini Nah lihat di perkalian Bilang apa yang jika dikalikan bilangan itu sendiri Hasilnya 9 Atau nilai belakangnya 9 Ya 3 x 3 sama dengan 9 7 x 7 sama dengan 49 Nah jadi di kotak ini Kalau enggak 3 Isinya ya 7 adik-adik Nah kita coba 3 dulu Nah kita buat ya Perkalian bersusunnya 83 Eh sorry 843 Dikali 3 Oke 3 x 3 9 4 x 3 12 Tulis 2 nya Satu nya simpan 8 x 3 24 Tambah 1 25 Oke pas adik-adik Isinya 3 Jadi tidak perlu kita tes lagi 7 x 7 ya Nah Sudah 25 29 ya Sudah sama Nah jadi Karena disini Kita isi angka 3 Maka disini Kita tulis 3 Nah karena ini sudah habis 0 adik-adik Maka tidak ada koma yang di belakangnya ya Nah Jadi kita dapatkan Akar pangkat 2 Dari 178.929 Adalah 423 Oke adik-adik Jelas ya Pembahasan kita Tentang cara Mencari nilai akar Kuadrat Ratusan ribu Semoga Bermanfaat Bagi adik-adik sekalian Nah jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Channel Youtube Parudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa